Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Hayri Dhani Purnamawati Di channel saya Cerita Kak Dhani Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video saya ini Agar saya tetap semangat untuk memberikan tips-tips kepada kedan-kedan sekalian Terima kasih Nah, kedan-kedan semuanya Pada video sebelumnya saya sudah menceritakan Bagaimana tips dan trik untuk kita bisa memberikan asli eksklusif kepada anak kita Nah, kali ini saya akan memberikan tips untuk ibu yang bekerja Agar tetap bisa memberikan asli eksklusif kepada bayinya Karena salah satu yang membuat gagal itu memberikan asli eksklusif adalah Ketika kita itu bekerja di luar Kalau di rumah itu gampang sekali Jadi kalau anaknya nangis tinggal kasih asli Nah, bagaimana kalau kita keluar? Kita harus punya yang namanya manajemen asli Tapi saya akan memberikan tips-tips ini secara bertahap Agar kedan-kedan semuanya itu bisa memahaminya dengan perlahan Jadi kedan-kedan semuanya Kalau misalnya ini masa cuti kita sudah berakhir Bagi ibu yang bekerja itu kalau di kantor saya itu 3 bulan Nah, kita biasanya itu sedikit deg-degan ya Kalau sudah mau menjelang-jelang habis cuti Pasti kita akan khawatir Wah, ini bagaimana ke depannya nih Anak saya akan bisa menyusui terus? Nah, sekarang ini zaman sudah canggih ya Kedan-kedan semuanya Jadi ibu bekerja dengan ibu yang bekerja di rumah Itu tetap bisa memberikan asli eksklusif Yang penting kita memang niat Ingin memberikan asli eksklusif kepada anak kita Banyak sekali jalan ya Jalan bahkan sudah banyak sekali Alat-alat yang diciptakan ya Itu untuk mempermudah Agar ibu yang bekerja tetap bisa memberikan asli eksklusif Nah, di sini saya akan memberikan tips-tipsnya Nah, peralatan tempur yang harus keden-keden bawa Ketika akan berangkat bekerja Yaitu yang pertama adalah apron Apron itu adalah celemek Jadi bukan hanya mau masa saja sekarang ada apronnya ya Tapi untuk menyusui juga ada apronnya Sayang sekali saya tidak bawa apron saya Karena memang saya sudah lama tidak memumpaasi di kantor Nah, apron itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam Nah, jadi dia bisa menghalangi kita ketika kita melakukan pompa asi Ini khususnya bagi Bagi keden-keden yang bekerja yang mungkin Tidak punya ruangan khusus ya Kalau punya ruangan khusus sih gampang Tidak perlu pakai apron Kita bisa tinggal pompa di dalam ruangan kita Tapi kalau kita itu bekerja bercampur laki-laki dan perempuan Nah, kita butuh apron ya Agar kita bisa dapat memompaasi dengan nyaman Dan kemudian carilah lokasi di kantor Keden-keden semuanya Yang keden-keden itu merasa nyaman untuk menyusui Ya, contohnya misalnya di kamar mandi Atau di dapur Atau kalau memang terpaksa ya Kalau memang kantornya itu padat sekali Teman-teman cari aja di pojokan ya Bahkan saya dulu pernah melakukan Memompaasi saya ketika saya melakukan kunjungan lapangan itu Yaitu di bawah pohon yang rindang gitu Ada pohon yang besar saya sembunyi di baliknya gitu Dan saya juga pernah memompaasi saya di dalam mobil gitu ya Walaupun di dalam itu banyak teman-teman saya Tapi ya kita mau bagaimana Kita sudah komitmen ingin memberikan asi Nah, tapi untungnya saya waktu itu bawa apron ya Jadi teman-teman saya itu ya sudah tahu Kalau saya adalah ibu menyusui dan selalu memompaasinya Jadi mereka maklum Dan tidak ada masalah Bahkan saya dulu pernah ketika ketinggalan apron Saya itu pakai mukena Saya masuk dan saya pompaasi di dalam mukena Yaitu mungkin salah satu trik Jangan lupa Nah, setelah apron tuh yang kedua adalah pompaasi Nah, ini pompaasi ini adalah Salah satu kunci yang paling menentukan Ya, kalau menurut saya ya Untuk bisa keedan-keedan semuanya Mempunyai stok asi yang berlimpah Nah, sebenarnya sih kalau misalnya Karena kita butuh budget juga untuk membeli pompaasi ya Sebenarnya sih bisa melakukan memompaasi dengan alami Hanya dengan menggunakan tangan Tapi itu ada plus dan minusnya ya Kalau dia menggunakan tangan Itu sebenarnya katanya sih lebih bagus ya Kalau kita itu menggunakan tangan Tapi ya, tapi minusnya itu Kita butuh waktu yang banyak untuk memeras asi Sementara kita itu harus bekerja gitu kan Jadi, kalau saya sih waktu itu Anak pertama saya pakai pompa Memang ya Tapi perbedaannya ketika di anak pertama Saya pompanya itu adalah pompa yang manual Karena waktu itu tahun 2009 Saya tuh masih nggak tahu Kalau ada yang namanya pompa asi elektrik gitu kan Atau pompa manual yang keren gitu ya Nah, saya dulu masih pakai pompa yang ujungnya itu merah Nanti saya akan tunjukkan ya Di sini gambarnya Dan saya pompa Ya, itu murah ya Kalau memang keedan-keedan itu mau beli seperti itu Nggak apa-apa Itu murah ya Itu bisa dipakai Ya, kemudian ada juga pompa asi yang manual Ya, yang manual itu dia main tekan Ya, main tekan seperti ini Nanti saya akan tunjukkan fotonya di sini Ya, nah Itu bisa juga Ya, saya juga Nah, waktu menyusui Fikri itu Anak saya yang kedua itu Saya pakai pompa yang manual Itu mereknya Pigeon Nanti saya akan tunjukkan gambarnya di sini Nah, kalau Mahira Nah, ini kalau Mahira Alhamdulillah Saya itu dapat kado dari kawan-kawan kuliah Nah, mereka itu kasih saya pompa elektrik Yang lumayan bagus sih Dan harganya juga lumayan ya Saya dikasih hadiah itu spektra Ya, saya akan tunjukkan di sini Memang spektra itu itu TOP-BGT ya Hasilnya itu melimpa ruah Nah, itu ya Kalau pompa asi itu Ya, jadi Boleh mompanya pakai tangan Boleh pakai yang pompa manual Dan boleh juga pakai pompa yang elektrik Tergantung dari pada kemampuan teman-keedan-keedan semuanya Nah, selain pompa Kita harus bawa wadah asi ya Jadi, kalau kita sudah memompa asi Kita harus siapkan tempatnya dong Nah, itu ada dua macam Ya, pertama itu ada botol Seperti ini Ya, saya juga pakai botol Dan yang kedua ada Nah, yang kedua itu ada wadah plastik Ya, kebetulan Saya masih Ternyata masih tersimpan di kantornya Yang seperti ini Ya, BPAPRI Ya, jadi itu aman Ya, aman untuk bayi Memang dibuat untuk Untuk menyimpan Menyimpan asi kita Nggak perlu dicuci ya Teman-teman Ini sudah aman sekali Bahkan kalau kita ingin memanaskan asi Ini aman ya Nah, kalau saya pilih yang mana Nah, awalnya Saya itu pilih yang botol Ya, jadi saya punya banyak sekali botol Tapi ternyata kemudian Ya, kulkas saya itu kecil Ya, lemari pendingin saya itu kecil Ya, jadi ternyata Asi-asi itu akhirnya nggak muat Di dalam lemari Di dalam kulkas saya gitu Akhirnya saya beralih ke plastik Ya, dan lebih gampang Karena kalau dia botol Kita tuh harus cuci lagi Ya, butuh waktu lagi Ya, apalagi asi itu kan Kadang-kadang sisa-sisanya tuh Tertinggal di botol Kalau kita nuci-nya itu nggak bersih tuh Itu khawatir gitu Akan menjadi bakteri gitu kan Menimbulkan bakteri Nah, kalau dia plastik Ya, plastik ya Sekali pakai itu langsung dibuang Ya, tapi memang sih teman-teman Itu nggak aman bagi lingkungan ya Ya, cuman Kalau teman-teman tuh Merasa keribetan Itu pakai botol Itu bisa pakai plastik Seperti ini Dan ini bisa Bisa muat banyak ya Kalau teman-teman tuh Kulkasnya itu kecil Ya Nah, kemudian Selain itu Teman-teman harus persiapkan Itu namanya Cooler bag Ya, tas Ya, tas yang di dalamnya itu Bisa menyimpan asi Anda Ya, saya akan tunjukkan Seperti ini Dan biasanya Kalau kita beli cooler bag Itu bisa Biasanya di dalamnya itu Sudah ada ice gel Ya, jadi Kedan-kedan semuanya Kenapa kita harus bawa Seperti itu Bawa cooler bag Karena memang Ya, karena kita tetap Harus menjaga Bahwasannya Asi kita itu Memang tetap berada Di Suhu yang Tidak panas Karena kalau dia Berada di suhu yang panas Itu Gizinya itu Akan berkurang Ya, jadi Teman-teman tuh Boleh bawa cooler bag Tapi kalau ada Kulkas di kantornya Ya, nggak perlu bawa cooler bag Kayak di kantor saya Di dapurnya ada kulkasnya Kita titip aja Di situ kan Malah lebih gampang Seperti itu Dan Nah, yang kelima Kita itu bawa breast pad Yaitu Untuk jaga-jaga Ya, siapa tahu Asi kita itu Merembes Kemana-mana Jadi kita bisa Antisipasi itu Dengan berespek Ya, nah itu Adalah peralatan-peralatan Tempur Yang harus Kedan-kedan bawa Ketika Kedan-kedan Sudah mulai Masuk kerja Nah, ya Selain itu Ya, selain itu Teman-teman juga Harus ya Melakukan beberapa Hal Ya, persiapan Ya, persiapan Di rumah Gitu Nah, yang pertama Ya, ketika teman-teman Masih dalam masa cuti Ya, teman-teman itu Harus Memompahasi rutin Di rumah Ya, karena apa? Karena itu untuk Stop Untuk mengantisipasi Kalau misalnya Tiba-tiba kita Berada di kantor Dan kita tuh Nggak sempat Untuk pumping Ya, jadi kita masih Punya stop di rumah Kalau saya tuh Biasanya Membuat stop itu Dua minggu Sebelum saya masuk kerja Karena apa? Karena kulkas saya kecil Tapi kalau ternyata Teman-teman itu Punya kulkas yang gede Ya, yang gede Ya, kalau mungkin teman-teman Bisa lihat Kalau pergi ke toko-toko Itu tempat Tempat simpan nugget Beku Tempat makanan frozen itu Nah, itu teman-teman Bahkan boleh mempersiapkan Menyimpan asih itu Dua bulan sebelum Teman-teman pergi ke kantor Ya Nanti Nah, selain yang saya sebutkan Tadi di sebelumnya Ya, teman-teman juga Harus melakukan Beberapa tips Ya, berikut ini Yang pertama Ya, bahwasannya selama teman-teman Kadang-kadang itu di kantor Itu harus rutin Memompah asih Ya, itu Usahakan memompah asih Atau mengosongkan payudara itu Ya, 3 jam sekali Jadi, kalau Kalau teman-teman itu sudah merasa Payudaranya penuh Itu cepat lakukan Cepat kosongkan asihnya Ya, cepat dipumping Gitu ya Kalau saya seperti itu Jadi, kadang-kadang ada yang memang Produksi asihnya itu bagus Nggak nunggu 3 jam Itu payudaranya sudah penuh Ya, sudah Pompa saja Gitu, nggak ada masalah Ya, semakin banyak stok kita Itu akan semakin bagus Ya, seperti itu Dan yang kedua Ketika kedan-kedan itu di rumah Nah, itu Kedan-kedan harus menyusui Menyusui secara langsung Ya, jangan kasih anaknya itu pakai dot Ya, itu lebih bagus Kalau menyusui secara langsung Dan yang kedua Ya, sebelum berangkat kerja Kosongkan payudara Dengan cara menyusui si kecil Ya, jadi kalau misalnya itu Kita berangkat kerja jam 7 Ya, sebelum jam 7 itu Susui si kecil sepuas-puasnya Jadi, ketika kita berangkat Itu dia sudah kenyang Ya, dan payudara kita juga kosong Dan kemudian akan terisi lagi Seperti itu Ya, kemudian Walaupun kedan-kedan berada di rumah Itu tetap harus melakukan pompa asih Waktunya kapan? Waktunya itu ketika si bayi kita itu tidur Nah, kalau saya Waktu pumping saya di rumah itu adalah malam Ya, jadi Kalau misalnya setelah menyusui Mahira itu Jam 10 saya akan bangun jam 1 malam Untuk pumping Ya, nah kemudian nanti Biasanya Mahira itu akan bangun jam 2 lagi Untuk menyusui Tidak ada masalah ya Itu tetap akan terisi Nah, kemudian saya akan bangun lagi jam 4 Atau jam 5 untuk pumping Jadi, waktu malam itu saya melakukan 2 kali pumping Memang berat ya Memang capek Kedan-kedan itu memang membutuhkan tenaga Dan fisik yang kuat Tapi ingatlah Ya, itu semuanya kita lakukan Untuk kebaikan anak kita Jadi, fighting ya Kita harus tetap berusaha Dan kemudian ya Itu jangan lupa Kedan-kedan harus menjaga Asupan cairan Jangan malas minum Ya, kalau saya itu Dulu biasanya setelah pamping malam Saya akan buat susu Saya akan minum malam-malam Bahkan ya Kalau saya sudah merasa lapar Itu saya ambil roti Ya, saya makan roti sambil minum susu gitu ya Jadi, jangan takut gendut juga Kedan-kedan semuanya Karena apa yang kita makan itu akan keluar lagi Jadi, kalau saya selama menyusu itu Bahkan kurus kering Ya, bahkan kurus kering banget Karena memang semua Semua yang kita makan itu Memang akan keluar lagi Melalui asih Jadi, jangan khawatir ya Jangan khawatir Tentang hal itu Ya, dan makan makanan bergizi Ya, jangan ngotok Mau ngasih asih Pengen anaknya gendut Anaknya sehat Tapi emaknya makannya sembarangan Ya, gimana Gimana anaknya mau sehat Orang makanan emaknya juga Gak sehat gitu ya Nah, jadi itu Kedan-kedan Beberapa tips yang Mungkin bisa Kedan-kedan terapkan Kalau memang Kedan-kedan itu adalah Perempuan bekerja Ya, perempuan bekerja Di luar rumah Ya, dimanapun Mau di kantor Mau tidak di kantor Itu sebenarnya bisa Diterapkan Ya, jadi tetap semangat Ya, kedan-kedan semuanya Ingatlah di dalam kepala kita Apa yang kita lakukan itu Adalah untuk anak kita Ya, jadi jangan pernah menyerah Memang berat Pasti berat Tapi saya yakin Kita pasti bisa melaluinya Ya, seperti saya Tiga-tiga anak saya itu Alhamdulillah Tiga-tiganya asih eksklusif Dan Semuanya saya menyusui Sampai dua tahun Bahkan Mahira yang paling kecil ini Sampai sekarang masih menyusui Di saat dia berusia Dua tahun Sepuluh bulan Jadi Tetap semangat Kedan-kedan Ya Sampai bertemu kembali Di video saya berikutnya Saya akan menceritakan Beberapa tips Dan trik lagi Untuk Asih eksklusif Selamat pagi Assalamualaikum Yahobu Selamat pagi